Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai cara meyakinkan orang. Jadi sebenarnya ini sharing dari seorang temen. Barusan aja sih saya ikut sesi Zoom meeting. Dan dia sharing bagaimana cara dia meyakinkan temennya dia yang awalnya menolak asuransi. Nah, jadi temennya ini menolak asuransinya karena dia bilang, gue udah banyak kebutuhannya, lagi pula ini kan masa sulit, keuangan lagi sulit. Nah, jadi lagi ketat nih. Gimana caranya biar bisa bayar premi kan gak ada duitnya, bro? Lalu temen saya dia bilang begini, dengan bijaknya dia jawab, justru lagi masa sulit. Kita ambil asuransi, kenapa? Sekarang gini, gue tanya lu, bro. Dia bilang, dia ngomong ke temennya, Kalau misalnya amit-amit hari ini kita harus keluar nih, dana besar 100 juta mungkin katakan atau mungkin lebih. Apalagi lu tahu sendiri, covid meraja lela, penyakit kita bisa gampang tertular, iklim, cuaca gak menentu, orang bisa kapan aja sakit. Belum lagi ya, Pak. Nah, kecelakaan, kita gak pernah tahu. Nah, masalahnya, lu udah siap belum, bro? Kalau harus keluarin 100 juta atau lebih untuk pengobatan. Oh, no! Ya, belum siap sih, kata temennya gitu. Lalu, temen saya ini bilang, justru karena lu belum siap uang 100 juta hari ini, makanya lu harus ambil asuransi. Dan setelah temennya diakinkan, akhirnya apa? Temennya setuju. Setuju untuk lebih baik bayar premi, uang kecil, daripada harus bayar uang besar, kalau terjadi sakit atau anything. Singkat cerita, si temennya ini mengalami sakit yang yang kita udah semua tahu ya, wabah yang pandemi yang udah hampir 3 tahun ini. dan ternyata gak main-main. Biayanya itu 177 juta dan dia dirawat selama 24 hari. Temen-temen bayangin deh, sakit yang kita gak mau tahu-tahu ketular sama orang lain. Dan ternyata biayanya itu bener-bener gak main-main seharga mobil. bayangin kalau si temennya itu gak ambil asuransi. Dan bersyukurnya karena dia udah ngambil asuransi, seluruh biayanya di-cover sama asuransi. Bersyukur banget gak sih temen-temen keuangan keluarga itu terlindungi. Nah ini lindungi keuangan keluarga sebelum terlambat, temen-temen. Karena kita gak pernah tahu apa yang bisa mengganggu keuangan kita. Justru pas kita lagi sulit-sulitnya, itulah saat yang paling tepat untuk ngambil asuransi. Ya kalau temen-temen merasa masih berat, gak apa-apa. Tunggu dulu mungkin 3 bulan, 6 bulan temen-temen kumpulin dana yang pasti kita udah tahu nih. Dengan asuransi kita bisa lebih safe. Nah itu salah satu sharing pengalaman dari temen saya yang menurut saya sih ini tepat banget untuk apa. Meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita ngambilnya mungkin plannya yang masih di bawah yang plan klasik. Kalau plan klasik itu udah sesuai tagihan ya temen-temen ya. Tapi mungkin kita ambil yang masih basic atau di atasnya basic plus atau basic X. Nah itu masih oke lah dibanding gak punya apa-apa gak punya perlindungan sama sekali. Nah ini temen-temen bisa melihat di website saya diaturhidup.com banyak sekali klien kami yang sudah terbantu oleh asuransi alliance dan juga kami sebagai agen membantunya. Ada yang sampai biaya operasinya 36 juta seperti Ibu Yulia. Ada juga yang sampai ditinggal oleh almarhum suaminya dan masih punya anak yang masih kecil-kecil yang bersekolah. Nah ini temen-temen gak terbayang ya bisa membantu seperti ini. Dan juga ada yang sampai 23 juta untuk rawat sinap 7 hari ada juga operasi gigi 12 juta. Jadi sudah banyak sekali testimonial orang-orang yang terbantu sama asuransi. Dan kabar baiknya teman-teman juga bisa bergabung bersama kami menjadi partner. Supaya apa? Premi kalian gratis. Gak usah kalian bayar pakai uang pribadi lagi tapi dengan penghasilan dari berbisnis di asuransi. Penghasilan ini pun gak ada batasannya. Jadi kalian bagikan kabar baik ini kepada teman-teman kalian. Ataupun mungkin kalau kalian adalah seorang influencer lebih bagus lagi. Teman-teman bisa meng-influence banyak sekali orang di sekitar kalian supaya punya perlindungan yang mencukupi uang pertanggungan hospital plan pembebasan premi dan sebagainya teman-teman banyak sekali produk-produk yang sangat bermanfaat. Nah akhir kata dari saya kalau teman-teman penasaran seperti apa produknya? Penasaran seperti apa bisnisnya? Jangan ragu lagi kontak saya saja. Hubungi saya bisa di whatsapp atau di email. Nah teman-teman kunjungin deh website saya yaturhidup.com pelajarin dulu baca-baca dulu jangan buru-buru ambil keputusan karena asuransi ini jangka panjang teman-teman kalau teman-teman udah yakin banget kalau teman-teman siap kalau siap tanpa asuransi teman-teman aduh sayang banget ya tabungan harus habis begitu aja jadi kalau teman-teman belum siap dengan menghadapi resiko kehidupan buru-buru pelajarin asuransi supaya buru-buru apa terproteksi nah seperti ini nih partner saya lagi kirim-kirim saya ke apa message ke saya dia partner di Surabaya nah teman-teman dimanapun kalian berada teman-teman boleh gabung menjadi partner kami mitra kami supaya apa bisa melindungi sekeluarga orang-orang yang terdekat teman-teman dan sebagainya sampai jumpa di video lainnya saya Petrus Jakub Tuhan memberkati selamat menikmati